Dalam film tersebut, ada keluarga, ada suami istri, terus ada anak, terus ada nenek dan kakek. Itu biasanya yang ada dalam keluarganya. Tapi kalau kita nonton film Barat, hanya ada suami istri dan anak. Sangat jarang ada nenek dan kakek. Benar nggak? Coba perhatikan. Sangat jarang ada nenek dan kakek. Apa yang terjadi? Perubahan sistem keluarga. Perubahan karakteristik masing-masing ini, contohnya ini. Pada era agrikultur, pada era pertanian, komunitas kunci mereka itu adalah tanah. Namun, pada era industri, komunitas kunci itu adalah modal. Pada era informasi, komunitas kunci itu adalah data. Kita sekarang hidup pada era informasi ya. Nah, sumber energi, kalau dalam era pertanian itu, manusia dan hewan. Sumber energi maksudnya tenaga kerja itu. Atau ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pada dasarnya kita menggunakan hewan pada masa ini. Yang naik kuda lah, yang naik sapi lah, yang naik kambing lah sebagai transportasi. Tapi pada era industri, pada era industri, mereka menggunakan fosil. Pada era sekarang, itu menggunakan bioteknologi. Nah, bioteknologi, fosil itu maksudnya seperti batu bara ya. Seperti batu bara. Sekarang, di era informasi, disebut dengan bioteknologi, itu masih ingat seperti listrik itu, itu tidak lagi menggunakan mesin, tapi menggunakan angin. Nah, di agrikultur itu, teknologi yang mereka gunakan itu ada widget, di industri itu elektromekanical, di informasi adalah digital atau genetik. Nah, mungkin nanti akan ada namanya digital economy. Nah, digital economy itu maksudnya, ketika kita melakukan transaksi, itu tidak lagi menggunakan uang kertas, tapi kita hanya menggunakan kode-kode kan ya. Ketika kita belanja online, menggunakan kartu bank kita, atau kartu kredit kita, itu hanya menggunakan kode. Nah, itu yang disebut dengan digital. Nah, selanjutnya adalah kerajinan. Nah, produksi. Nah, dalam produksi itu, di agrikultura, itu kerejinan untuk digunakan sendiri. Sementara di era industri, itu masak atau pertukaran. Di industri itu, mereka itu memproduksi untuk skala besar, untuk masyarakat banyak. Sementara untuk era informasi, adalah untuk prosumptif. Itu sejenis konsumsi. Nah, distribusi di era agrikultural itu terbatas. Karena apa? Ini berhubungan dengan sumber energi. Karena distribusi pada era agrikultur itu, biasanya menggunakan tendaga kerja manusia atau hewan. Ketika kita mengangguk barang itu, kalau kita tidak akuk sendiri, ya kita menggunakan hewan. Tapi, pada ketika era industri itu, itu masak. Distribusinya itu masak. Nah, pada era informasi, itu spesialisasi. Nah, untuk pemasaran di era agrikultur itu barter, di era industri itu produk-sentrik. Produk-sentrik itu artinya, kita memproduksi banyak produk. Tidak peduli, konsumer itu keinginannya apa. Nah, pada saat ini, ada sebuah kepercayaan yang mengatakan, Ketika kita memproduksi sesuatu, pasti ada saja orang yang beli itu. Nah, jadi itu prinsipnya di masa ini, ya. Tapi, di masa era informasi yang sekarang, kita memproduksi sesuatu barang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Di sini. Nah, jadi konsumer-sentrik. Jadi, konsumer itu yang menjadi senternya, pusatnya. Jadi, kita memproduksi sesuatu barang sesuai dengan apa sih yang diinginkan masyarakat. Lalu, kita ciptakan barang tersebut. Nah, selanjutnya. Selanjutnya itu, Informasi yang tersedia adalah Di agrikultur itu interpersonal, Di industri itu masa, Sekarang di era informasi itu interaktif. Terus, hubungan masyarakat pada masa agrikultur itu Spiritual. Spiritual, ya. Kalau di era industri itu kontraktual. Di era informasi itu mutual. Mutual itu artinya Mutual itu artinya Kalau saling menguntungkan, Baru ada hubungan. Terus, Bisnis, Untuk Bisnis itu Di era agrikultur, Itu individual atau partnership. Nah, Artinya, Pada masa Pada masa agrikultur ini, Bisnis itu cenderung dilakukan oleh perorangan Atau kerjasama. Sementara di era industri, Itu cenderung dilakukan oleh Korporasi, perusahaan, atau birokrasi. Sementara di era informasi, Itu dilakukan oleh Konglomerat. Keluarga, itu perpanjangan keluarga di era agrikultur. Industri, itu keluarga inti. Di era informasi, keluarga itu diperluas. Nah, Tentang pendidikan. Pendidikan di agrikultur itu Hanya biasanya didapatkan oleh Orang-orang elit. Ya, Kelompok priayi. Nah, di era industri adalah Terstandar. Hanya Ada standar daripada pendidikan itu. Standar pendidikan. Sementara di era informasi, Disebut dengan Spesialisasi, Atau Lifelong. Jadi, Di era informasi sekarang ini, Kalau dulu kita berpikir bahwa Ketika kita bilang Sama orang tua, Kamu ngambil jurusan apa? Oh, Saya ngambil jurusan tata boga. Orang tua mengharapkan, Itu jurusan apa? Kamu mau jadi apa? Ngambil jurusan tata boga? Gitu. Atau kamu jurusan apa? Aku jurusan ini. Kenapa gak ngambil jurusan? Kenapa gak jadi dokter aja? Seolah-olah hanya dokter yang Yang bisa berhasil. Tapi sekarang, Kamu jurusan apa? Desain interior. Orang akan, Kamu jurusan apa? Jurusan tata boga. Oh, Oke, Jurusan tata boga nanti akan menjadi Juri loh di Masterchef. Ada peluang-peluang dengan adanya Spesialisasi dalam pendidikan Di era informasi yang sekarang. Nah, Otoritas kekuasaan Untuk agrikultur itu melekat. Industri dipilih. Mementara di era informasi itu Setengah langsung. Oke. Nah. Sekarang. Nah. Perubahan dalam skala mikro. Nah. Kita melihat perubahan dalam skala mikro itu Itu perubahan dalam organisasi. Organisasi yang dimasukkan di sini Bukan organisasi-organisasi masyarakat ya. Bukan. Maksudnya organisasi di sini adalah Organisasi perusahaan. Nah. Nah. Ada statement. Statement yang Sangat terkenal Dari Kasali Dia mengatakan bahwa Perubahan pada dasarnya Bukanlah merupakan teknologi Metode Struktur Atau manajer-manajer baru Perubahan pada dasarnya adalah Mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Nah. Coba ingat. Lihat ini. Dalam berpikir dan berperilaku. Nah. Itu yang paling penting. Perubahan dalam berpikir dan berperilaku. Tahu kan Kasali itu siapa? Nah. Kasali itu yang disebut dengan Renal Kasali Renal Kasali itu Profesor di bidang manajemen Dosen UI atau UGM ya? Saya lupa. Tapi dia sangat terkenal. Ya. Coba-coba nanti search Namanya Renal Kasali Ya. Dia sangat terkenal. Sering muncul di TV kok. Sering muncul di TV Tapi saya ingat Nama Nama programnya itu Rumah Perubahan Ya. Namanya rumah Saya lupa itu Di TV mana gitu Tapi namanya programnya itu Rumah Perubahan Nanti coba cari ya Rumah Perubahan Dia itu sangat-sangat Saya pernah baca bukunya Satu Tentang Mayelin Nah Di dalam bukunya itu Dia bilang bahwa Bahwa Di struktur otak kita ini Sangat banyak Salah satu yang paling Berperan dalam Merespon perubahan Disebut dengan Mayelin Nah Jadi Jadi dia 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 jelaskan bahwa Perusahaan itu juga Seperti struktur otak Gitu Nah Jadi Buku tersebut Sangat bagus untuk Orang-orang yang Mengelola bisnis Gitu Kalau Coba search lah Siapa itu Renal Kasali Buku yang Buku yang dia tulis itu Apa gitu Nah Kita melihat kasus-kasus Perubahan yang Ada ya Di Perusahaan-perusahaan besar Nah Tau kompak kan ya Kompak Kompak company Ini artinya Kompak company Jadi Kompak itu Ada kamera Ada Ada laptop Jadi Perubahan yang mereka Alami itu Adalah Merger Ketika mereka Menangani merger Merger itu adalah Penggabungan Dua perusahaan Menjadi satu Itu yang disebut Merger Merge Mereka menjadi satu Nah Ketika dua perusahaan Menjadi satu Otomatis Banyak yang berubah Banyak yang berubah Dalam perusahaan tersebut Termasuk Manajernya Yang sebelumnya Manajer Hanya satu Sekarang jadi dua Sekarang Sudah dua manager Siapa yang jadi manager Sekarang Gitu Nah terus IBM Tahu IBM itu kan IBM Itu Perusahaan Software Dalam Computer Ketika Kalian install Microsoft Office Ketika Kalian install Program Program Di dalam Komputer Itu Produknya IBM Nah Siapa yang Yang paling terkenal Di dunia ini Yang paling terkenal Yang paling kaya Orang terkaya Di dunia Adalah Pemilik IBM Nah Apa yang mereka Perubahan Seperti apa yang mereka hadapi Yaitu Transformational Change From below And above Nah Mereka mengalami Perubahan Transform 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 Transformational Mereka mengalami Perubahan Transformasi Dari Bawah Dan dari Atas Jadi Ketika mereka Melakukan Perubahan Di dalam Perusahaan itu Perubahan itu Nggak hanya Dari atas Nggak hanya Dari Pimpinan Tapi juga Dari Bawahan Jadi itu yang terjadi Dalam perusahaan tersebut Nah Selanjutnya adalah Kodak Ingat ya Kodak itu Apa Masih ingat ya Kamera zaman dulu itu Bahkan ada Ada yang bilang Kalau mau Berfoto itu Bawa kamera Yang mereka bilang Bawa kodak Bukan bilangnya Bawa kamera Karena Yang mereka Tahu Sama ketika kita Mengatakan Bahwa Rinso ya Indomie gitu Padahal Sebenarnya Yang kita bilang adalah Bukan Rinso Tapi deterjen yang lain Kita bilang Indomie Padahal Sehari ini Jadi Sama seperti Kodak Kodak itu adalah Merak kamera Brand untuk kamera Nah Jadi ini Penguasa kamera Yang mereka Hadapi perubahan Adalah Provoking reaction Nah Ketika ada Perubahan Ketika ada Perubahan Mereka Mereka Mendorong Gimana reaksi Karyawan Di dalam Perusahaan Tersebut Nah Sekarang McDonald Dalam McDonald Itu Apa yang Terjadi Diantara Karyawan Ini Mereka bilang Responding To pressure Nah Perubahan Yang terjadi Adalah Bagaimana Mereka Merespon Terhadap T kanan Jadi ini adalah Beberapa Kasus Kasus Perubahan Yang terjadi Dalam Perusahaan Perusahaan Besar Nah Menurut Kalian Mengapa Organisasi Perlu Berubah Apa Kibatnya Kalau Tidak Berubah Kenapa Harus Berubah Apa Kibatnya Kalau Tidak Berubah Nah Coba Pikirkan Kenapa Harus Berubah Ya Agar Bisa Tetap Survive Nah Seperti Contohnya Ojek Online Dengan Dadahnya Teknologi Internet Yang Sekarang Kalau Kita Ngotot Kalau Kita Ngotot Tidak Mau Pakai Internet Sementara Orang Orang Sudah Pakai Gojek Misalnya Grab Uber Dan Kita Masih Ngotot Pakai Ojek Yang Lama Kita Akan Tertinggal Nah Mengapa Organisasi Perlu Berubah Karena Dunia Dunia Ini Berubah Dan Perubahan Itu Sangat Cepat Apa Kebetnya Kalau tidak Berubah Kita Tertinggal Namanya Tergilas Zaman Oke Nah Mengapa Harus Berubah Ini Pesaing kita Itu Berubah Kalau Kita Tidak Berubah Pesaing kita Akan Mengambil Alih Produk Substitusi Produk Substitusi Itu Artinya Produk Pengganti Sama Seperti Seperti Iklannya Metode Iklan Kalau Dulu Metode Iklan Itu Menggunakan Di Televisi Di Radio Di Pamplet Iklan Di Jalanan Sekarang Lebih Efektif Itu Di Internet Karena Hampir Semua Orang Itu Menggunakan Internet Terus Pelanggan Pelanggan Kita Juga Mengalami Perubahan Kalau Kita Tidak Selera Mereka Juga Akan Berubah Kalau Kita Tidak Mengikuti Perubahan Itu Kita Akan Ditinggal Betul Juga Dengan Pemasok Kasus Kasus Yang Terjadi Seperti Indonesia Nah Apa Yang Terjadi Dengan BPJS Kita Dengan Kereta Api Pertamina Pos Indonesia Apa Yang Terjadi Dengan Perusahaan Perusahaan Seperti Ini Dulu Saya Mulai Dari Pos Dulu Pos Itu Hanya Untuk Tempat Mengirimkan Surat Surat Nah Tetapi Sekarang Pos Itu Berubah Juga Menjadi Bank Juga BPJS Ketendagaan Kerjaan Kereta Api Nah Sekarang Kereta Api Dulu Masih Ingat Nggak Mungkin Kalian Lebih Familiar Dengan Kereta Api Nah Kereta Api Di Jawa Itu Dulu Sudah Sudah Jorok Nggak Punya AC Terus Ada Juga Ada Juga Kenjur Nurungan Masyarakat Untuk Ketika Kereta Api Lewat Malah Dilempar Tujuannya Untuk Apa Nah Tapi Setelah Terjadi Perubahan Dalam Kereta Api Nah Di Kereta Api Itu Mengubah Manajemen Dalam Kereta Api Jadi Jadi Mereka Itu Mengganti Beberapa Kelas Dalam Kereta Api Itu Ada Kelas Bisnis Ada Kelas Ekonomi Nah Untuk Kelas Bisnis Itu Lebih Nyaman Tapi Harganya Lebih Mahal Dan Tetap AC Tapi Sekarang Saya 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 Pikir Semua Kereta Api Sudah Pakai AC Untuk Kelas Bisnis Itu Duduk Hanya Dua Sama Seperti Kelas Pesawat Tapi Kelas Ekonomi Itu Ada Berkelas Kelas Lagi Nah Dengan Perubahan Seperti Itu Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Kereta Api Itu Meningkat Pasarnya Itu Meningkat Nah Ini Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Yang pertama Politik Ekonomi Sosial Budaya Budaya Teknologi Environment Dan Legal Disebut dengan Kita bisa singkat dengan Pestel Politik Ekonomi Sosial Teknologi Environment Dan Legal Nah Faktor eksternal Itu Apa Yang pertama Itu Politik Kestabilan Pemerintah Kebijakan Perkreditan Komunitas ASEAN Kondisi Keamanan Otonomi Daerah Terus Selanjutnya Faktor Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Suku Bunga Inflasi Nilai Tukar Kenaikan Harga Saham Contoh Faktor Sosial Budaya Yaitu Demografi Pendidikan Distribusi Pendapatan Gaya Hidup Sosial Dan Konsumerisme Konsumerisme Itu artinya Ketika Kita Berbelanja Yang Tidak Penting Pun Kita Beli Biasanya Perempuan Masuk Kemud Masuk Kemal Rencananya Beli Baju Lalu Pergi Ketokotas Akhirnya Beli Sepatu Itu Disebut Konsumerisme Bawanya Uang 500 ribu Kemal Pulang Pulang Belanja Hampir Sejuta Terus Faktor Teknologi Temuan Temuan Baru Yang Didapat Meningkatkan Keunggulan Bersaing Terus Temuan Baru Yang Didapat Menghasilkan Produk Substitusi Terus Kecepatan Transfer Teknologi Kecepatan Keusahaan Teknologi Terus Ini Faktor Lingkungan Green Movement Green Movement Itu Apa? Green Movement Itu Si Produk Hijau Ini Lagi Gencar Gencarnya Orang Sekarang Meng Mengkampanye Produk Hijau Seperti Plastik Itu Plastik Kalau di Taiwan Ketika kita Beli Belanja Kita Harus Beli Plastik Bahkan Belanja Di Di Proyek Soti Pun Kita Harus Beli Plastik Tapi Di Indonesia Wah Enggak Di Negara Kita Masih Perlu Perubahan Banyak Sustainability Itu Keberlangsungan Keberlangsungan Jangka Panjang Terus Faktor Legal Yaitu Peraturan Peraturan Baru Aturan Global Good Corporate Governance Good Corporate Governance Itu Artinya Manajemen Perusahaan Yang Bagus Artinya Terus Stakeholders Nah Penyebab Perubahan Itu Juga disebabkan Oleh Stakeholders Artinya Pemangku Kepentingan Pemangku Kepentingan Itu Siapa Saja Pemangku Kepentingan Itu Dalam Dalam Perusahaan Itu Pelanggan Salah Satunya Itu Pelanggan Pesain Kita Juga Termasuk Pemangku Kepentingan Pemasok Dan Produsen Produk Substitusi Atau Produk Pengganti Pemilik Masyarakat Dan Dain Dain Nah Pelang Ini pelanggan Ya Ini seharusnya Pelanggan Dan ini Pesaing Nah Kalau Dalam Dalam Pelanggan Ya Di industri Permasi Kini ada Kencenderungan Dari konsumen Untuk Mengkonsumsi Obat-obatan Tradisional Atau Obat-obatan Berbahan Bakualami Atau Herbal Di industri Transportasi Udara Pelanggan Kini Lebih Memprioritaskan Kecepatan Dan Harga Yang Murah Dibandingkan Dengan Dibanding Pelayanan Di flight Nah Ini juga Tentang Persaingan Di transportasi Udara Dan Ini Tentang Industri Majalah Oke Sekarang Pemasok Pemasok Itu Masalahnya Bahan Baku Semakin Sulit Diperoleh Tenaga Kerja Yang Handal Yang Terampil Semakin Mahal Dan Langkah Produsen Produk Substitusi Itu Nah Produsen Produk Substitusi Itu Itu Juga Termasuk Saingan Kita Loh Substitusi Itu Barang Pengganti Nah Sekarang Faktor Internal Nah Pemicu Perubahan Dari Faktor Internal Itu Yang Pertama Adalah Adanya Perubahan Kepemimpinan Atau Pemilik Nah Seperti Contohnya Saya Bilang sebelumnya Itu Adalah Inalum Sekarang Selanjutnya Strategi Jangka Panjang Yang Baru Konflik Internal Yang Berkepanjangan Nah Kalau Kalian Pernah Dengar Cerita Bagaimana Cerita Adidas Sama Puma Tau Pumakan Ya Itu Mereka Sepatu Adidas Sama Puma Mereka Itu Kakak Beradik Yang Dulu Mereka Memproduksi Sepatu Mereka Sama-sama Nih Kakak Beradik Memproduksi Sepatu Tapi Mereka Berantem Mereka Berantem Jadinya Satu Bikin Adidas Satu Lagi Bikin Puma Tapi Pada Akhirnya Sama-sama Maju Dan Berkembang Nanti Coba Coba Lihat Cerita Adidas Sama Puma Contoh Konflik Internal Yang Berkepanjangan Nah Lembaga Yang Merugi Lembaga Menua Artinya Begitu Begitu Saja Terus Nah Ada juga Perubahan Yang menuju Buruk Ada juga Menuju Baik Nah Otomatis Kita Memilih Perubahan Yang menuju Baik Nah Sekarang Strategi Atau Struktur Nah Sasaran Dan Cara Organisasi Mencapai Sasaran Yang Lebih Baik Itu Strategi Struktur Pembagian Fungsi Dan Tugas Dalam Organisasi Sistem Mekanisme Prosedur Yang Membuat Organisasi Berjalan Baik Misalnya Sistem Perencanaan Pengembalian Produksi Pengembangan Budgeting Reward And Punishment Yap Ya Oke Oke Ini Hanya Modul Modul Satu Hanya Modul Satu Untuk Pertemuan Pertama Karena Ini Masih Pertemuan Pertama Kita Kedengeran Enggak Oke Modul Yang Pertama Sampai Halaman Halaman Berapa Nanti Nanti PPT Saya Kirim Nanti Saya Kirim Di Group Oke 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 Nah Sekarang Apa sih Sasarannya Dari Perubahan Itu Yaitu Kompetensi Individu Dan Organisasi Terus Itu Bidang Skill Ya Dan Juga Staff Oke Nah Alokasi Dan Penempatan SDM Sesuai Dengan Skill Knowledge Dan Attitude Sekarang Style Gaya Manajemen Yang Diaplikasikan Untuk Menggerakkan Organisasi Terus Shared Values Nilai-nilai Yang Ditumbuh Kembangkan Untuk Mengikat Seluruh Elemen Organisasi Nah Sekarang Ini yang perlu Kita pikirkan Apa yang dimaksud Dengan Manajemen Apa yang dimaksud Dengan Perubahan Apa yang dimaksud Dengan Manajemen Perubahan Nah Ini Ini yang perlu Kita pikirkan Perlu kita Kita pahami Dalam materi ini Oke Materi kita Untuk malam ini Sudah selesai Materi ini Akan saya upload Di Di Group Di Facebook Minggu depan Kita akan Masuk Seperti Biasa Jam 930 Oke Tapi untuk Saat ini Kita Hiris Sampai disini Aja Sekarang Saya Absent Kita ada 15 orang Yang Hadir Oke Saya Absent Mas Ria Mas Ria Nggak Mas Ria Mas Ria Mas Ria Ada Oke Mas Ria Mas Ria Terus Mas Ria Ada Ajat Ajat Ada Nggak Ajat Ajat Ada Hmm Ayu Ayu Busparini Ayu Busparini Ada Terus Betty beti ada beti ada terus siapa selanjutnya eti karwati ada seti ada terus furaida rahma furaida oke furaida ada terus lilik setia wati lilik lilik ada terus lina eviva eviandari lina ada osniar osniar helmiati osniar 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 belum ya osniar belum revia riastan t revia ada terus saiful mu saiful 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 ada tidak? Saiful Saiful ada Terus Tree Tree ada Pulin 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 mana Pulin Fitriani 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 Belum Belum Muncul ya Fitriani Terus Vera Octaviana Vera Ulinada Ulinada Vera Let me check Burida Tri Ulinada 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 Rewin Fitriani Oke Rewin dan Fitriani Sama Ya Oke Oke jadi Nanti seperti biasa ya Kita nanti akan ada tugas 2 kali Eh 3 kali 3 kali 3 kali tugasnya nanti Tidak susah kok Tapi tolong dikerjakan ya Dengan bagus Biar nanti bisa menolong Nilainya Nilai akhirnya gitu Saya usahakan setelah pertemuan yang kedua Nanti saya kasih tugas Biar bisa dicicil pelan-pelan Ya Oke Biar bisa dicicil pelan-pelan Dan nanti di akhir tidak terlalu banyak Jadi waktu pada saat Persiapan ujian Bebannya itu sudah Tidak banyak lagi Tidak ada lagi tugas gitu Jadi Setelah pertemuan yang kedua Nanti saya kasih tugas Itu tidak susah kok Biar bisa dicicil Dan bisa membantu Nanti nilainya di Nilai akhirnya Gitu Oke jadi Begitu ya Sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa minggu depan ya Minggu depan Saya usahakan untuk materinya Lebih menarik lagi Karena saya baru dapatkan modul kemarin Jadi untuk menyesuaikan dengan modul itu Sedikit lebih susah Oke Sampai jumpa ya Saya akan upload materi ini Di grup Di grup facebook Dan juga upload videonya Mohon di cek ya Sampai jumpa Oke we win Oke we win We win saya Oke We win ada ya Oke baik Selamat malam Selamat istirahat ya Cia yuk Selamat malam